...kesuraman untuk negeri yang terimpet itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Di sini dikatakan ada dua daerah, disebut Zebulon, dan Naftali. Kalau saudara sedikit belajar asal-usul dari kitab Yesaya ini, kitab Yesaya ini disampaikan dan ditulis sebagai nubuatan sekitar 700 tahun sebelum kehadiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi sekitar 2700 tahun begitu ya saudara. Dan ditulis banyak merisi nubuatan-nubuatan, dan dikatakan di situ bahwa tanah Zebulon dan tanah Naftali, dua suku Israel, yang berbeda dengan suku Yahudi. Kalau kita berpikir mengenai bangsa Israel, sebetulnya pada hari ini mereka hanya terdiri dari dua suku bangsa. Dari 12, kalau saudara tahu, ada 12 anak Yahud atau anak seorang yang menang Israel. dan dari 12 itu hanya dua sebetulnya yang hari ini kita sebut orang Yahudi atau Israel, yaitu suku Yahuda dan suku Benjamim. Dan dikatakan yang 10 lagi tidak tahu kemana saudara. 10 lagi mungkin tersebar, diaspora, atau orang hitam, tapi Yahudi, ada orang Chinese, Yahudi, mungkin beberapa dari saudara Yahudi gitu ya. Paling sedikit dalam keputusan uang dan doper, ya. Ya setuju, ya setuju. Tetapi dikatakan tanah Zebulon dan unangan Naftali, dua suku bangsa ini disebut sebagai orang kagir oleh orang Yahudi, yaitu orang Yahuda dan Benjamim. Dan dikatakan di situ ada suatu kesuraman, tetapi tidak selamanya akan terjadi kesuraman. di ayat ke-2 dari Yesaya 9, dikatakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, kegelapan, telah melihat tanah yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelaman, atasnya terang, telah bersinar. Jadi dikatakan bangsa kafir atau Zebulon dan Naftali, orang-orang yang non-Yahwi, diam dalam suatu kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan, siapa yang setuju bahwa itu hidup yang susah. Amin, saudara. Tadinya saya pikir untuk supaya dramatis, supaya poin kegelapan, tadinya pengen minta, pikir bisa gak ya, ruang-ruangnya di gelap, kulit tangan semua, dramatis gitu ya, supaya poinnya inilah gelap. Tetapi setelah saya pikir-pikir, not a good idea, karena yang kumpul adalah orang Indonesia, saudara. Kalau gelap semua, copek, copek, nanti yang kumpul. Tidak segini, takut bersama-sama. Akan, apa, nyalakan dinding gitu ya. Tetap poinnya di sini, orang yang hidup dalam kegelapan itu hidupnya susah. Imajinasikan. Kalau gak bisa dimatikan lampunya di sini, tolong saudara, imajinasikan dalam pikiran saudara, gelap itu gimana. Pasti kita semua familiar dengan gelap ya, saudara. Saya sendiri kurang senang gelap, karena bukan apa-apa, bukan karena takut cetak, atau kenapa, tapi takut kejeduk, saudara. Dan apalagi orang yang kurus, banyak tulang, kejeduk sendiri, aduh, sakitnya luar biasa. Tetapi, imajinasikan ruangannya di gelap. Dan di dalam kegelapan itu, mencari sesuatu yang hilang, sulit. Betul gak, saudara? Gak ketemu. Mau pergi ke suatu tempat, nyasar mungkin gak sampai. Mau membaca buku, supaya pintar gitu ya. Gak kelihatan tulisannya. Mau menikmati indahnya mungkin lukisan, atau ruangan, atau dekorasi, gak akan puas karena gak kelihatan. Karena gelap. Orang yang hidup dalam kegelapan, selalu khawatir kecelakaan, tidak pernah puas, berdiam dalam kegelapan. Bukankah banyak manusia pada zaman sekarang, hidup dalam kegelapan, saudara? Mencari kebahagiaan, tidak ketemu. Mengenjar mimpi dari cita-cita, yang mengenai perdamaian dunia, ya setiap kali kalau ada Miss World, atau Miss Universe, di interview. What is your wish? Look, please. Ya, tetapi gak pernah peace. Gak pernah peace. Gak pernah ketemu, saudara, bahkan melihat banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang, saudara tidak perlu lagi untuk diyakinkan, bahwa dunia ini belum dalam keadaan peace. Karena banyak orang masih berjalan di dalam kegelapan. Banyak yang dapat informasi, tetapi tidak pernah bijaksana. Dengan zaman internet sekarang ini, dan information overload, ya. banyak informasi, tetapi kita menemukan bahwa manusia tidak tambah bijaksana dengan banyaknya informasi. Manusia diam dalam kegelapan pada zaman ini. Banyak kita menerima cawaran materialistik duniawi, tetapi kita tidak pernah puas, tidak mencapai kepuasan. Tetapi ternyata kita mengatakan bahwa kita tidak harus berjalan dalam kegelapan, karena ada suatu pilihan. Dikatakan tadi, ayat kedua, bangsa yang berjalan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kegelapan, atasnya terang, telah bersinan. Jadi ada suatu berita gembira, saudara. Ada berita yang gembira ke orang yang berjalan dalam kegelapan. Di ayat ketiga, dikatakan, kata terang yang besar ini, sudah datang, dan tidak tahu bahwa terang itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorang, dan sukat cita yang besar. Mereka telah bersuka cita dihadapanku, seperti sukat cita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak, waktu membagi-bagi jarahan. Terang itu telah tiba, dan terang itu datang dalam dunia yang 2000 tahun yang lalu, dalam bentuk seorang manusia hilahi. Ayat kelima, dikatakan seorang anak dan dibacakan telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tambang pemerintahan ada di atas balunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib. Amin, saudara. Allah yang berkasat, Bapak yang ikat, Raja Damai. Haleluya. Besar kekuatannya ayat 6, dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta daun, dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengopokkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai ke selama-lamanya. Jadi, sebelum Kristus datang, di dalam dunia ini ada suatu kegelapan dan tidak ada harapan. Tetapi begitu terang yang besar itu datang, begitu Kristus itu datang, ada suatu pengharapan yang luar biasa, yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau Anda melihat keadaan pada saat ini, tentunya Anda tidak akan lewat, begitu ya, beritanya. Bagaimana keadaan krisis keuangan, krisis kehidupan, kekhawatiran masa depan. Baru hari Jumat yang lalu, saya baca, itu ya di CNN, 500 sekian ribu orang pekerjaan di PHK, belum pernah terjadi selama 34 tahun. Dan mereka memprediksi bulan Desember ini akan lebih banyak lagi yang di PHK, dan lebih buruk lagi segala berita-berita yang sungguh mengkhawatirkan job loss-nya, yang mereka kemudian membandingkannya dengan The Great Depression pada tahun 1929-1930 dan sebagainya. Dan baru saja pemilihan berakhir di Amerika, mereka memilih seorang Presiden Barack Obama yang diharapkan bisa mengkoreksi, membetulkan, dan memberikan solusi kepada masalah-masalah ekonomi. Dan kita berdoa dan berharap dia bisa. Saya tidak tahu apa dia bisa, tapi kita tentunya akan berdoa bersama setelah ini. Tetapi ada satu hal yang saya sangat yakin, dan saya mengajak Anda sekalian bersama-sama yakin dengan saya, bahwa Yesus Kristus sudah datang menjadi terang dalam kehidupan kita. Amin, Saudara. Dan dia memberikan solusi atas satu problema yang paling gawat dalam kehidupan manusia. Problemanya adalah dosa yang mengakibatkan maut yang kekal. Tidak ada yang bisa fix. Itu yang saya tahu. Barat Obama mungkin bisa fix masalah manusia. Dosa yang membawa kepada maut yang kekal. Tetapi Yesus Kristus bisa. Amin, Saudara. Dan kita akan berdoa bersama. Karena masalah yang paling gawat, yang paling kritikal di dalam kehidupan umat manusia, mereka sebut mungkin kelaparan di Afrika, banjir dan tsunami dan sebagainya. Buat saya dan buat Anda sebagai orang Kristen, kita tahu, masalah yang paling gawat bagi umat manusia bukanlah masalah fisikal, tetapi masalah rohani. Di mana semua orang yang tidak mengenal nama Kristus, tidak mencayai kepada Kristus, dia akan menemui maut yang kekal. Dan saya tidak akan banyak memperpanjang, saya akan membacakan sebagai penuntut suatu ayat klasik yang menimbulkan sukacita yang luar biasa. Setiap kali kita baca bersama-sama, waktu sudah berpulang-pulang. Dan Anda semua yang sudah kegerinjauan cukup lama, pasti tahu ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Amin, Saudara. Saya akan membacakan ini sebagai suatu sukacita yang luar biasa. Saya ajak sama-sama kita yang hafal, pasti ada banyak yang hafal, untuk kita sama-sama reside together. Yohanes 3 ayat 15. Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Jadi, terima kasih. Terima kasih.